Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini ya guys Kali ini gue akan berbagi informasi terbaru tentang cara mencairkan limit pay letter gojek di bulan Desember 2021 Setelah metode pencairan menggunakan aplikasi buka kiosk dan langit pay terkena takdown atau tidak work lagi Akhirnya ada juga aplikasi yang masih bisa dipakai untuk mencairkan limit pay letter gojek Oke kita langsung aja ke tutorialnya Kita bisa lihat disini limit pay letter gojek gue ada Rp199.000 Dan untuk cara terbaru mencairkan limit pay letter gojek kali ini kita memerlukan 2 aplikasi tambahan yaitu aplikasi beli-beli dan peluang Karena aplikasi peluang merupakan aplikasi untuk berinvestasi emas, kripto dan lain-lain Maka untuk menggunakan aplikasi ini mewajibkan penggunanya untuk verifikasi data atau KYC menggunakan KTP ya guys Bagi yang mau download aplikasinya bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk dulu ke aplikasi beli-belinya ya guys Langkah selanjutnya di kolom pencarian kita klik aja peluang opis ya guys Ini udah ketemu yang paling bawah ya guys kita klik aja disini Selanjutnya kita lakukan pembelian voucher aplikasi peluang ya guys untuk di top up kan nanti di aplikasinya Jadi gue coba disini pilih yang 100 ribu dulu ya guys Kita klik aja beli sekarang Dan kita pilih untuk metode pembayarannya yaitu memakai metode paylater gojek ya guys Kita scroll aja ke atas disini udah kita pilih yang uang elektronik atau gopay ya guys kita klik bayar sekarang Ya kita pilih aja yang paling atas ya guys yang saldo paylater kita checklist aja disini Kita klik bayar Kita klik lagi bayar ya guys Kita masukkan pin gopay kita Ya disini pembayarannya sudah berhasil ya guys kita lihat di detail pesanannya Kita scroll aja ke bawah untuk melihat voucher yang kita dapat Kita klik aja di detail pesanan ya guys Jadi ini vouchernya sedang diproses ya guys kita tunggu beberapa saat untuk mengambil voucher yang telah kita beli Oke guys setelah menunggu beberapa saat akhirnya vouchernya masuk juga ya guys Dan kita lihat disini ada kode voucher yang akan kita gunakan untuk top up di aplikasi peluang Kita copy aja kode vouchernya dan kita akan masuk ke aplikasi peluang ya guys Oke kita udah masuk di aplikasi peluang Langkah selanjutnya kita akan men-top up kan kode voucher tadi di aplikasi peluang ini menjadi saldo ya guys Kita klik aja di bagian saldo Kita lihat disini yang pertama itu ada saldo tunai dan yang kedua itu saldo voucher dan e-wallet Jadi kita kliknya di saldo voucher dan e-wallet ya guys kita klik aja disini Kita pilih yang paling atas yang menggunakan voucher ya guys Kita masukkan atau paste voucher yang telah kita copy tadi Kita klik aja tukar Ya disini keterangannya voucher berhasil ditukarkan jadi sudah masuk voucher yang tadi ya guys Kita lihat saja saldo voucher dan e-wallet gue disini ada 100 ribu rupiah Selanjutnya saldo rupiah yang 100 ribu ini kita akan belikan aset kripto ya guys Jadi kita balik aja ke beranda dan kita akan belikan aset kripto berupa bitcoin ya guys Agar lebih gampang kita pilih aja bitcoin Kita klik beli Kita klik aja 100% ya guys biar kebeli semua Kita klik aja disini tinjau pesanan Kita scroll ke atas Ya disini pembelian bitcoin sudah berhasil ya guys senilai 100 ribu rupiah Yang kita dapat itu 0,0012 sekian sekian bitcoin kita klik aja selesai Langkah selanjutnya kita akan menjual aset bitcoin yang telah kita beli tadi Dan akan kita tarik saldonya ke dalam rekening bank atau ke akun gopay kita ya guys Untuk caranya kita klik aja di asetmu yang sebelah sini ya guys Kita klik aja di bitcoin Dan kita klik aja jual ya guys Kita klik aja 100% Kita geser ke atas ya guys Ya disini pembelian atau penjualan bitcoinnya telah berhasil ya guys Dan saldonya akan masuk ke saldo di akun peluang ini ya guys Kita klik aja selesai dan kita lihat di bagian saldo ya guys Ya disini saldo tunai gue udah masuk ya guys Hasil dari penjualan bitcoin yang tadi Langkah terakhir yang dilakukan adalah kita tarik tunai saldo di aplikasi peluang ini ke rekening bank ya guys Kita klik aja di tarik tunai Jadi disini ada 2 pilihan cash out ya guys Gopay dan rekening bank Jadi gue pilih rekening bank aja ya guys Dan untuk maksimal penarikannya itu disini tertulis keterangan 1 hari kerja ya guys Kita klik disini Kita klik aja yang Ini ya guys Kita tulis aja semuanya ya guys 99301 Kita klik lanjut Kita geser ke atas Kita masukkan pin peluang kita Ya disini statusnya penarikan dana diajukan atau telah berhasil diproses ya guys Kita lihat aja untuk status penarikannya Kita lihat disini penarikan sudah selesai ya guys Ada kemungkinan saldonya sudah masuk ke rekening bank Kita langsung aja ke mbanking untuk mengecek apakah saldonya sudah masuk Oke guys jadi saldo yang gue tarik sudah langsung masuk ke rekening bank gue guys Kita lihat disini saldonya itu sebesar 99301 Dan kita lihat disini ada dari aplikasi peluang ya guys Dari tengah ini tulisannya Mungkin ini penarikannya bisa cepat karena Nasabah yang menarik saldo dari aplikasi peluangnya baru atau Sedikit ya guys mungkin kalau banyak yang narik Memakan waktu 1 hari kerja ya guys paling lama Oke guys cukup sekian video kali ini Sebelum gue akhiri Mohon bantuannya untuk mensupport channel ini ya guys Karena ini merupakan channel sementara atau channel pengganti dari channel gue sebelumnya Yaitu channel tutorial ini itu Yang sedang mengalami masalah di akun google nya ya guys Jadi ini untuk akun cadangan atau akun sementara ya guys Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di video guys lanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you guys